Halo, join us followers dengan cara di subscribe ya Hai teman-teman, kembali lagi bersama aku, StereoFlow Jadi pada video kali ini aku akan bermain game PKXD Oh iya guys, pada video kali ini aku akan mereview update terbaru yang ada di PKXD Nah update kali ini itu berhubungan sama hologram atau robot AI guys Ada armor dan juga AI terbaru Selain review, aku juga akan memberikan lokasi 5 kota kejutan Jadi buat kalian yang belum tau, bisa disimak sampai habis ya Oke disini aku mau membaca pesan dari update girl Ada cat armor hologram Kamu bisa terlihat seperti teman AI kesayanganmu dalam armor ini Tak hanya itu, kamu bisa melakukan lompatan 3 kali dengannya Dan disini ada teman kucing hologram juga atau AI ya guys Dan yang terakhir disini ada paket hologram Jadi kayak satu set gitu loh armor sama AI-nya Wah aku penasaran banget nih sama paket hologram ini Langsung aja kita ke kota Oh iya guys disini juga ada Maxine dan juga ada ilmuwan ya guys Aku mau baca dulu pesan dari Maxine Armor baru ini sepertinya berasal langsung dari komputer Aku sungguh menyukainya Ilmuwan mengatakan kepadaku bahwa itulah yang harus dilakukan dia untuk membuatnya Mau masuk ke dalam komputer? Ini mengingatkanku pada video game yang pernah aku mainkan beberapa hari lalu Itu kata Maxine ya guys Oke kita baca kata ilmuwan Cat armor hologram adalah sebuah karya teknologi yang mengagumkan Ini dibuat dengan bahan hologram yang sama dengan yang digunakan untuk AI Bahan ini dibawa dari dalam komputer melalui teknologi yang sama dengannya Dan digunakan pada portal Potensinya tidak terbatas Oke berarti cat armor hologram ini itu bahannya terbuat dari komputer ya guys Kalau kita ambil kesimpulannya Nah sama kayak si bola bekel ini guys Aku sungguh senang aku merasa tidak lagi kesepian saat ini setelah melihat orang-orang sepertiku berjalan-jalan disini Aku bahkan mungkin merindukan kedamaian dan ketenangan itu Bayangkan apa yang terjadi ketika tempat ini dikelilingi taman bermain Aku tak punya waktu istirahat sedikit pun Kayak ketawa karir ya guys Oke kita langsung aja cek untuk harganya yuk Nah disini sudah diperlihatkan pada bagian display Ada armor dan juga AI Serta di belakang sini paparnya sudah diganti juga ya Yuk langsung aja kita cek dulu nih Berapa kira-kira harga armor dan juga AI-nya Let's go Oke disini ada paket item hologram Untuk harganya disini untuk armor set atau armor dan AI itu harganya Rp50.000 Sedangkan kalau misalnya kalian mau beli armornya aja itu harganya Rp48.000 ya guys Nah disini terus untuk harga AI-nya sendiri itu seharga 100 games aja guys Menurut aku mending kalian langsung beli yang satu set gitu ya Karena sayang banget kan pake game 100 lagi Oke lanjut lagi kalau kita scroll disini juga ada item resell yaitu paket sihir guys Jujur aja ya aku belum punya sih paket sihir Mungkin nanti aku bakalan minta sama si Roxy ya guys Oke begitulah untuk harga dari paket hologram Gimana nih guys menurut kalian kira-kira worth it gak ya Rp50.000 Oke langsung aja aku mau pake disini aku mau pake si armornya dulu ya Kita lihat nah ini dia guys armornya Oke disini aku sudah menggunakan armornya ya guys Jujur aja aku kurang suka pada bagian maskernya guys Kayak besar kali itu Mano gak bisa dilepasin lagi Yaudah lah ya Oke Nah ya guys aku lupa AI-nya belum dipake Kita pake AI-nya dulu nih Oke ini dia untuk AI-nya Nah ini udah komplit kan Oke langsung aja kita review untuk kekuatannya Nah jadi armor hologram ini itu memiliki kekuatan hampir sama kayak armor LOL ya guys Yaitu triple jump Tapi sayang banget armor ini itu Aku jelasin ya guys kelebihannya Dia yang pertama kelebihannya bisa triple jump Yang kedua kelebihannya itu gak ada jeda waktu untuk kita menggunakan kekuatannya Jadi ketika kita mengklik tombol 1,2,3 Kita bisa langsung lompat lagi guys 1,2,3 dan seterusnya gitu Dan untuk minusnya itu kita gak bisa lari cepat guys pake armor ini Jadi armor ini cuman enak di lompatan aja Tapi kurang di kecepatan ya guys Menurut aku ini sebenernya kurang orchid ya Cuman memang armornya ini agak unik nih hologram gitu Tapi tergantung kalian sih bakalan suka atau gak sama armor ini Oke kita lanjut yuk mencari kotak kejutan Nah kotak kejutan yang pertama itu ada disini guys Dia cosplay menjadi box gitu ya Langsung aja kita ambil Dan isinya adalah Oh guys ini ada meja makan bayi ya guys Lumayan banget nih Tapi apa hubungannya hologram sama meja makan bayi guys Oke kita lanjut ke kotak kejutan yang kedua Itu ada di dalam pet shop Kita langsung aja masuk Dan kita belok ke kanan ya guys Oke Kalian lurus aja Terus kalian pergi ke arah bola bekel yang ada disini guys Nah ini ya Isinya ini ada 4 games Oke lumayan banget Kita lanjut Kotak kejutan yang ketiga ada di dalam salon Ada disini nih guys Kita liat yuk Isinya ada 800 koin Oke kita lanjut lagi Kotak kejutan yang keempat dan kelima itu ada di dalam arcade ya guys Kalian bisa langsung aja masuk Oke kita sudah masuk Terus kalian lari atau pergi ke tiket store ya guys Nah disini tuh bisa keliatan kan surprise boxnya Sekarang kita langsung aja ganti tubuh kita menjadi tubuh bayi Nah ini dia ya guys Oke langsung aja Mari kita ambil Ini agak susah nih Kalau kalian kurang fokus ya Oke ternyata isinya adalah Berapa nih isinya? Aduh 3 games guys Oke lumayan banget ya Walaupun agak susah Setidaknya kita dapet games gitu Gap tambah-tambah guys Nah kotak kejutan yang terakhir itu ada di dalam crazy run Jadi kita harus main crazy run dulu nih guys Buat dapetin kotak kejutan yang terakhir Langsung aja yuk ikutin aku Sekalian kita bakalan tes power dari armor ini Kira-kira worth it gak ya Dibawa ke crazy run Hmm langsung aja Dan kalian bisa lihat disini Para pemain lain itu menggunakan armor dengan speed tinggi ya guys Atau armor dengan kecepatan larinya yang kenceng Kalau kita lihat disini Oke masih normal ya guys Kita lompat-lompat-lompat Untuk parkur kayaknya mudah sih Kalau pakai armor ini Cuman kalau disaingin sama armor speed Itu kayaknya kurang banget ya Kalian bisa lihat disitu Kita ketinggalan jauh banget ini Oke gak apa-apa Kita lompat-lompat Mana ya guys kotak kejutannya Kayaknya di sebelah sana deh Oke kita tetap lompat-lompat dan lompat Itu cepet banget guys Kita kalah nih Kalau masalah speed ya Nah ini dia guys kotak kejutannya Langsung aja mari kita ambil Isinya 800 koin Oke guys Mungkin itu aja untuk video kali ini Terima kasih untuk kalian Yang sudah menonton sampai habis Nah gimana nih guys Menurut kalian Tentang armor hologram ini Boleh banget ya Komen di kolom komentar Menurut aku pribadi Ini sih tergantung kalian ya Suka atau enggaknya Tapi menurut aku Ini ya lumayan sih Agak unik gitu Tapi minusnya pada segi kekuatan Menurut aku agak kurang sih guys Dan ya begitulah guys Untuk video kali ini Dan aku bakalan bagi-bagi Kode kreator pada video selanjutnya ya Jadi kalian bisa tunggu aja Untuk videonya Dan nantikan untuk videoku selanjutnya And see you in the next video guys Goodbye Bye Bye